Hai kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari firman dari Cilacap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamatullah berkata Buya saya mau tanya katanya tidak boleh puasa Nabi Dawud pada hari Jumat sama hari Sabtu mohon pencarahannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puasa Nabi Dawud itu puasa yang bentuknya sehari puasa sehari tidak sehari puasa sehari tidak kalau pas puasa aja jatuh hari Jumat oleh puasa hari Jumat ini ada riwayat tentang kemakruhan menyendirikan solat hari Jumat dengan puasa dan hari Sabtu dengan puasa itu masalah kemakruhan jadi kalau anda nggak pernah puasa tiba-tiba anda memilih saya pengen puasa di hari Jumat saja itu menjadi makruh tapi tidak haram atau saya pengen puasa hari Sabtu saja mengifrat kalau anda sudah terlanjur puasa hari Jumat maka ya kapan-kapan ditambah selain hari Jumat biar tidak makruh apakah Kamis dengan Jumat atau Sabtu dengan Ahad dan seterusnya seperti itu Jumat saja ini masalah kemakruhan ada pun masalah yang lainnya seperti menghususkan hari Sabtu dan ini ini memang ada riwayat rias baju cuman masalah Jumat kalau anda tidak pernah berpuasa lalu menghususkan Jumat dengan puasa itu makruh dan kemakruhan akan hilang kalau anda tambah dengan puasa yang lainnya tapi kalau anda puasa di hari-hari Jumat untuk membayar utang bu enggak jadi makruh yang punya utang enggak ada makruh karena bayar oh utang selesai ya termasuk puasa Daud kok jatuh hari Jumat tidak makruh Hai Wallahualam bisawab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati